Selama ini kan seperti itu kampus yang selalu dilaporkan, tapi kita juga harus membuka perspektif sedikit keluar bagaimana dengan para penerima ini, apakah para penerima ini itu benar-benar terdampak secara positif tidak dari bantuan pendidikan ini gitu ya. Hai sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Dunia X atau Twitter sedang ramai sahabat ICIG ini dengan diskusi mengenai Kartu Indonesia Pintar Kuliah, karena di salah satu universitas di Pulau Jawa, kita sebut aja Undip gitu ya, penerima KIPK ini tuh jadi sorotan, karena ada beberapa penerimanya itu tuh dianggap tidak pantas untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ada yang beranggapan mereka berasal dari keluarga yang mampu, ada yang dilihatkan bahwa penerima KIPK ini adalah selebgram gitu kan, terus juga hidup dengan cara yang mewah gitu. Isunya bergulir lumayan lama sampai akhirnya beberapa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini itu mengundurkan diri, dan pihak Undip pun juga melakukan semacam, apa ya, deklara, bukan deklara sih, klarifikasi gitu, mengenai situasi ini. Well, isunya bergulir, dan sebenarnya ini bukan hanya masalah yang sudah muncul di tahun 2024 saja, tapi beberapa tahun sebelumnya, ini tuh sudah muncul begitu. So, kita akan berbicara tentangnya, dan buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Ayu Anastasia Rahman, beliau berasal dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Halo Mbak Ayu, apa kabar Mbak? Halo Masyarif, baik Alhamdulillah. It's nice to know it, Mbak Ayu. Anyway, aku pengen tau pendapat Mbak Ayu dulu nih, pertama kali ketika isu ini meledak gitu ya, especially di social media gitu, di X, terus geser ke Instagram, beritanya makin gede lagi, gelombang bahasan ini di TikTok. Gimana nih Mbak Ayu? What do you think? Hmm, oke. Jadi pada saat saya pertama kali mendengar kasus ini ramai, mungkin karena social media jadi katalisator gitu ya, untuk berita-berita ini cepat naik ke permukaan. Sebenarnya pada dasar, kalau kita lihat dari payung hukumnya gitu ya, ini kan pemerintah tuh punya namanya program Indonesia Pintar atau PIP. Kemudian dalam salah satu Permendikbud, itu dibahas dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2020, memang dibuat tentang kriteria gitu, kriteria dari penerima Kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar ini, dan juga di dalam salah satu pasal memang dibahas gitu ya, dapat dibatalkan apabila tidak sesuai lagi dengan persyaratan di atas. Nah kalau kita lihat, persyaratan mungkin yang agak cocok dengan kasus selebgram ini kan, berhubungan dengan tidak lagi memenuhi kriteria prioritas sasaran. Nah kalau dibuka lagi, seperti apa sih kriteria prioritas sasaran gitu ya? Kalau saya lihat, misalnya pertama pemegang Kartu Indonesia Pintar sejak SMA atau SMP gitu ya. Kemudian berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah ini dibuktikan dengan misalnya keluarganya sebagai peserta program PKH misalnya. Atau misalnya memiliki kartu keluarga sejahtera. Atau bahkan ada salah satu, apa namanya, bullet point disitu menyebutkan bahwa yang bersangkutan apabila anak yatim piatu dari pantu asuhan juga bisa diberikan. Ada juga kayak berasal dari 3T, kemudian adalah beberapa lah kriteria-kriteria dari kelompok masyarakat rentan gitu ya. Nah pertanyaannya, sebenarnya pada saat ini naik ke permukaan, ini sih sebenarnya udah jadi tip of the iceberg ya. Saya yakin ada banyak kasus yang sama juga, di mana apa namanya, pemberian program Indonesia Pintar ini itu tidak sesuai dengan sasaran penerima gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita sorot. Pertama, barangkali mulai dari pemberian rekomendasi kepada calon penerima PIP gitu ya. Katakanlah oke, ya kita membayangkan selebgram ini pada saat dia masuk ke undip, mungkin dia memiliki latar belakang yang sesuai dengan sasaran dari menerima PIP gitu ya. Tapi kan mahasiswa tuh berproses gitu ya, semester 2, 3, dan seterusnya. Dan pasti kondisinya tidak stagnan gitu. Nah yang terjadi menurut saya adalah kelalaian pada saat kita tidak mampu mengevaluasi mahasiswa di saat mereka berproses gitu, studinya. Jadi kita hanya menggunakan standar fix-nya pada saat mereka masuk ke dalam kampus, tapi kita tidak mempertimbangkan bahwa bisa jadi ada perubahan misalnya status ekonomi dari yang bersangkutan pada saat mereka studi gitu. Nah jadi banyak sih kasus-kasus seperti ini gitu ya. Karena lagi-lagi permasalahannya adalah rekomendasi dari kampus itu bisa saja tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini gitu kan. Nah karena kan yang dijadikan sebagai standar adalah pada saat si mahasiswa masuk gitu. Tentu mereka punya 8 semester doang di dalam kampus. Nah itu situasinya bisa berubah gitu. Jadi dari ini saja tuh kita bisa memantau, misalnya ada 2 lah ya di dalam Permendibut itu, paling saya highlight itu ada 2 aktor. Pertama LLDT atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kalau LLDT itu memang tugasnya adalah untuk mengusulkan calon penerima, kemudian melakukan sosialisasi tentang kip kuliah gitu. Melayani aduan masyarakat, misalnya ada laporan tentang penyalahgunaan anggaran oleh kampus ya. Misalnya yang biasa sering terjadi itu adalah laporan misalnya pungli-pungli kampus gitu ya. Itu biasanya diadukan ke LLDT dan LLDT juga melakukan pemantauan. Kalau kampus itu misalnya mengusulkan mahasiswa calon penerima, ya kan. Yang memenuhi persyaratan tadi itu seperti Permendibut. Hanya saja lagnya atau celahnya adalah rekomendasi ini bisa aja bersifat subjektif gitu. Subjektif misalnya begini, pada saat kita melihat selebgram ini gitu ya. Kita kan lihat dia situasi awalnya, oke. Kemudian A, bisa jadi kesnya adalah pada saat dia daftar memang dia berasal dari kondisi keluarga yang rentan, miskin gitu ya. Atau B, bisa saja masuk melalui jalur rekomendasi atau favoritism gitu. Oh anak ini tuh saya kenal lah, dia tetangga saya gitu. Kayaknya sih nggak mampu ya gitu misalnya. Nah, kan kalau kita tahu bersama ada beberapa kriteria yang tadi ya, itu nggak semuanya, misalnya nggak semuanya harus punya PKH, harus jadi peserta PKH, atau nggak semuanya harus punya KIP. Ada juga poin-poin yang lain di mana dia yang bersangkutan tuh bisa menjadi sasaran penerima. Misalnya anak yatim piatu kah, atau misalnya tadi ada apa namanya, rentan gitu ya, rentan terhadap, atau berasal dari 3T itu kan juga bisa menjadi salah satu indikator untuk merekomendasikan yang bersangkutan gitu. Jadinya dari sini kita bisa melihat adalah celah-celah ini, apalagi di posisi LL Dikti tadi, dia kan tugasnya adalah melakukan pemantauan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana LL Dikti bisa berhak untuk melakukan pemantauan tersebut? Ikut sejauh apa? Karena kalau pemerintah terlalu ikut campur juga, nanti kan pemerintah dianggap mempersulit gitu ya. Kalau masing-masing benar-benar di mana nih rumahnya, liatin gitu kan. Itu artinya kan pemerintah juga di satu sisi mempersulit ya. Yang kampus juga hanya bisa memantau dan membantu, kalau dalam permendikbudnya, kampus bertugas untuk memantau dan membantu kelancaran pengambilan. Jadi dananya disalurkan dengan baik. Nah, kalau kampus terlalu jauh juga dalam mengintervensi penggunaan dananya, nanti kan bisa dikenai sanksi oleh pemerintah. Ngapain misalnya kampus mengurusi uang ini gitu ya. Ini kan menjadi hak daripada sasaran penerima atau si mahasiswa. Jadinya saya melihat ada banyak sekali faktor yang mengakibatkan terjadinya kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Lemahnya pengawasan, itu juga merupakan salah satu. Tapi yang paling basenya adalah memang dari payung hukumnya tidak meng-cover bagaimana hubungan antara penerima beasiswa dengan dananya gitu. Siapa yang mengawasinya, penggunaannya apakah diawasi atau tidak misalnya. Apakah misalnya ada pelaporan-pelaporan, mana nih kuitansi dan sebagainya gitu kan. Apakah memang benar-benar diminta pelaporan sedetail itu atau memang cuma sekedar dikasih aja seperti hibah gitu ya. Hibah pun masih ada LPG ya. Kalau ini kayaknya mahasiswa dikasih aja gitu ya. Terserah mahasiswa mau ngapain dengan uang dana hidupnya atau biaya hidupnya. Jadi selain persoalan kebijakan, selain persoalan celah roles, ada juga persoalan etik di dalamnya. Ada orang-orang mungkin yang merekomendasikan pihak-pihak tertentu. Mungkin barangkali dia udah gak sesuai lagi sama kriteria. Tapi karena ada hubungan personal yang baik ya kan dan sebagainya. Sebenarnya gak masalah kalau saya pribadi. Kalau direkomendasi oleh kampus, karena kampus paling tahu kebutuhan. Hanya saja yang menjadi masalah adalah kalau tidak sesuai dengan sasaran penerima yang dimaksud oleh permendikbud. Begitu sih mas. Jadi basically kita bisa bilang, ini dari payung hukumnya saja gak terlalu mendetail. Dan gimana ya buat ngasih pertanyaannya ya. Payung hukumnya gak mendetail. Dan untuk penjabaran pelaksanaannya aja, belum sebagus itu pathway-nya Mbak Ayu ya. Jadi akhirnya permasalahan itu muncul berulang-ulang kali. Mulah dari yang masalah gak tepat sasaran lah. Belum lagi intara permasalahan penyelewengan lah. Belum persyaratannya lah. Itu tuh muaranya emang dari aturannya sendiri yang emang belum komplit ya Mbak ya. Bukan belum komplit sih. Belum bisa dijalankan dengan baik dan belum ngedescribe semuanya gitu. Barangkali juga secara definisi operasional kan permendikbud punya batasan ya. Dia gak bisa menjelaskan semuanya secara detail gitu. Jadi makanya harus ada pendamping gitu ya. Semacam aturan pendamping yang bisa, semacam panduan dan sebagainya. Yang saya yakin juga sudah pasti ada gitu ya. Tapi sekali lagi kan permendikbud itu adalah payung hukumnya. Nah tadi ketika kita lihat bahwa kampus itu hanya bisa memantau bahwa dana ini sampai ke mahasiswa. Kan berarti kampus gak boleh tuh kayak undip mengorek-ngorek gitu ya. Kamu ngapain aja dengan uang ini kan gak bisa juga gitu. Karena payung hukumnya udah bilang seperti itu gitu. Kemudian juga dari LLDT juga gak bisa untuk mengintervensi terlalu jauh. Karena itu hak-hak dari mahasiswa tersebut yang sudah menerima beasiswa ini gitu. Jadi memang agak dilematis ya. Persoalan itu agak dilematis. Makanya banyak yang gak ke up gitu ya. Karena memang dilematis gitu. Ini salah gak sih gitu? Atau bener gak sih gitu? Itu masih menjadi pertanyaan gitu. Dan yang jadi pertanyaan berikutnya dari saya itu sebenarnya gini mbak. Ketika masalah penyelewengan terjadi. Ada yang beranggapan bahwa dari persyaratan penerima KIP kuliahnya juga udah bermasalah gitu. Udah problematik. Rawan dicurangin. Rawan buat di otak atik. Akhirnya orang bisa menerima KIP kuliah itu tuh gitu. Terbukti nyatanya banyak orang yang kalau ngeliat syarat bahwa rumah belum boleh keramik gitu. Kalau setahu saya. Ada yang rumahnya udah keramik tapi nerima KIP kuliah. Ada yang bilang kondisi untuk kamar mandinya seperti apa. Harus di foto. Tapi ternyata setelah dicek berbeda gitu kan. Dan persyaratannya juga problematik. Ini mbak Ayu sepakat juga kan sama statement orang-orang di luar sana. Karena ini tuh jadi bahan obrolan juga. Dan kenapa nih akhirnya sampai semua orang tuh statementnya. Ini persyaratannya nih. Either memberatkan atau gampang buat diakalin sama orang gitu mbak. Oh ini susah banget sih pertanyaannya ya. Karena ini dilematis. Ini value-nya tuh tergantung dari mana kita melihatnya. Pertama, kalau yang beredar ya saat ini ya. Bahwa oh indikatornya tuh rumahnya gak boleh keramik lah. Atau indikatornya gak boleh punya motor lah. Atau gak boleh punya mobil. Apakah memang kemampuan dari perekonomian keluarga itu ditentukan oleh Indikatornya adalah keramik atau tanah lantainya gitu. Alih-alih kita menggunakan itu sebagai indikator. Kenapa kita gak menggunakan sesuatu yang berbasis kebutuhan. Atau needs base gitu ya. Misalnya contohnya seperti berapa sih tanggungan anak dari keluarga ini gitu. Katakanlah dia adalah anak dari guru. Atau anak dari dosen yang menurut stigma orang tuh wah kayak raya nih gitu ya. Tapi kan kita gak melihat ada blind spot dimana bisa aja gurunya honorer gitu. Yang gajinya 300 ribu per 3 bulan kan. Atau dosen. Tapi dosennya itu dosen bukan dosen tetap gitu. Yang dibayarnya pun per 6 bulan sekali gitu. Kan ada banyak-banyak banget kekayaan variable yang kita gak pertimbangkan di dalamnya. Jadi ketika kita menjadikan indikatornya adalah hal-hal seperti keramik, motor, dan lain-lain. Bukan pada kebutuhan. Misalnya seperti tanggungan anak. Katakanlah keluarga ini walaupun rumahnya keramik tapi tanggungan anaknya 6 misalnya gitu kan. Yang mana kira-kira yang harus menjadikan indikator yang worth it untuk kita memberikan bantuan pendidikan. Apakah rumahnya atau apakah tanggungannya gitu loh. Karena ini tentu 2 hal yang berbeda gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, publik juga harus menyadari bahwa indikator dari pemberian bantuan pendidikan ini memang tidak mudah untuk ditetapkan. Banyak hal yang menjadi dilema gitu ya. Contohnya misalnya seperti yang digunakan standar sekarang ini. Dilihatkan rumahnya. Kalau rumahnya bagus berarti gak layak menerima. Katakanlah begitu. Tapi kan ada toh nyatanya juga terjadi penyelewengan di tengah-tengah tuh ternyata misalnya rumahnya bukan rumah sendiri. Yang di foto itu misalnya rumah omnya yang lebih jelek gitu. Akhirnya pada saat dicek itu kan bisa aja terjadi manipulasi data gitu. Tapi kan kita kembali lagi ke kebijakan yang berbasis pada bukti tapi juga berbasis nilai gitu. Kira-kira kita ini memberikan bantuan ini berdasarkan apa sih gitu ya. Nah ini juga masuk kepada apa namanya jadinya saya juga melihat bahwa fenomena ini bisa menjadi sebuah momentum untuk kita bisa mereformasi cara kita melihat paradigma kita melihat pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa Indonesia apa kepada siswa Indonesia gitu. Yang benar-benar berdasarkan needs gitu kebutuhan keluarganya gitu. Dan kalau saya melihat ke selebgram yang tadi, kalau kita bicara selebgram yang tadi, oke lah katakanlah dia udah selebgram gitu ya. Tapi kriteria yang digunakan oleh KIP kan bukan pendapatan pribadi, pendapatan keluarga gitu kan. Jadi apa sih rushnya gitu? Apa crowd yang lagi membahas sekarang ini mungkin karena beritanya hype gitu. Tapi kalau kita telusuri adalah ya bisa aja dia berkelak gitu kan. Wah kan saya kan pendapatan pribadi gitu, keluarga saya kan masih masuk PKH gitu. Nah kira-kira gimana tuh Mas Syarif kan pastinya kita juga menjawabnya jadi oh ya juga ya kan persyaratannya kan bukan pendapatan pribadi tapi keluarga gitu. Jadi saya pikir ini menjadi momentum yang baik untuk pemerintah juga ikut dalam melihat ini bukan cuma sepeder apa namanya seliwaran angin di sosial media. Tapi betul-betul dijadikan sebuah momentum lah untuk memperbaiki regulasi ini atau memperkuat regulasi yang sebenarnya harusnya menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia. Menjamin hak-hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan tinggi ini kan bagus banget, noble banget gitu. Jadi tekniknya yang harus kita perkuat lagi gitu. Oke, dua hal yang perlu direvisit dari obrolan dan juga apa yang tadi Mbak Ayu udah omongin gitu. Yang pertama adalah payung hukum gitu lah ya. Yang kedua adalah soal bagaimana soal pengawasan nih, monitoring gitu. Itu dua hal yang memang perlu diperhatiin sama pemerintah sebagai langkah evaluasi. Adalahnya Mbak yang perlu dievaluatnya, apakah mungkin dari pihak kampusnya juga harus dievaluasi? Karena kan kampus tadi kesannya partnya cuma boleh menyerahkan gitu kan ya. Ini bantuannya tidak perlu memberikan pengawasan yang berlebih gitu. Apakah kampus bisa diterapkan juga, apa sorry, diajak juga untuk berpartisipasi aktif? Atau mungkin ada part-part lain yang perlu dievaluasi lagi dari program ini kan Mbak Ayu? Kalau saya tentu kampus menjadi salah satu aktor penting dalam memastikan penggunaan dana KIP ini sesuai dan tepat sasaran gitu. Jadi kita juga harus perlu terus menerus tanpa henti memberikan edukasi juga kepada kampus tentang kewajiban para penerima KIP ini gitu ya. Jadi jangan sampai kampus itu sebagai distributor aja gitu kan. Sebenarnya kan kampus itu harus membangun bonding dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP, bagaimana mahasiswa ini harus aktif bukan hanya secara akademik supaya memenuhi kriteria beasiswa, tapi non-akademik juga bagaimana menciptakan sebuah komunitas akademik yang sehat di dalam kampus, partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan kampus gitu. Jadi ada peluang bagi pemerintah juga membuka sedikit ruang bagi kampus untuk bisa mengarahkan mahasiswanya itu untuk lebih aktif lagi gitu ya. Selain hanya tadi sekedar distributor saja dan juga memberi rekomendasi gitu. Dan juga kalau di bagian rekomendasi tadi, lagi-lagi kampus itu hanya melihat pada permendikbud yang ada atau misalnya WWN yang dikasih. Misalnya oke kampus bisa memberikan rekomendasi mereka yang sesuai persyaratan dan itu pun harus melalui website KIP pemerintah gitu. Jadi kampus hanya bisa mengkumpulkan berkasnya kemudian melakukan verifikasi, oh iya ini udah ada kriteria dasarnya misalnya adalah penerima PKH gitu atau apa, oh iya boleh daftar gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya bisa direvisit lagi gitu. Misalnya dengan cara melakukan inspeksi secara dadakan lah atau dengan teknik random sampling memilih beberapa orang di batch KIP tersebut untuk dilakukan inspeksi langsung gitu ya misalnya. Karena begini, kalau misalnya penerima KIPnya misalnya 400 mas batch ini, kan kampus juga agak susah ya untuk datang ke 400 rumah untuk memastikan kebenarannya. Jadi di sisi ini juga kita harus membukakan ruang bagi publik untuk bisa menjadi watchdog gitu lah untuk kebijakan ini gitu. Jadi harus ada misalnya terbuka juga layanan aduan bukan hanya untuk penyalahgunaan dananya di kampus gitu ya. Selama ini kan seperti itu kampus yang selalu dilaporkan. Tapi kita juga harus membuka perspektif sedikit keluar bagaimana dengan para penerima ini. Apakah para penerima ini itu benar-benar terdampak secara positif tidak dari bantuan pendidikan ini gitu ya. Karena tidak jarang juga mas udah dapat KIP mungkin karena apa namanya merasa tidak ada tanggungan gitu ya. Jadi kuliahnya jadi males-malesan gitu itu juga ada, itu juga ada gitu. Secara teori gak mungkin tapi saya juga menemukan seperti itu gitu loh. Jadinya kampus itu harus bersinergi dengan publik. Jadi publik juga harus misalnya, katakanlah pemerintah membuka semacam ada layanan aduan apabila misalnya ada yang perlu dipertimbangkan lagi pemberian beasiswanya melalui whistleblower, dengan sistem whistleblower melaporkan gitu ya. Atau bisa jadi seperti apa gitu ya. Nanti data-data tersebut bisa diolah bersama-sama oleh kampus. Dijadikan pertimbangan apakah mencabut atau tidak. Seperti yang selebgram ini kan sekarang ini lagi dipertimbangkan oleh kampus. Untuk dicabut gitu ya. Itu karena udah hype di sosial media gitu. Jadi kalau gak hype kan berarti gak dicabut dong gitu istilahnya gitu. Jadi yaudah kenapa gak sekalian kita menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi di dalamnya jadi ketika ada. Bahkan mahasiswa pun sesama mahasiswa bisa melaporkan gitu ya. Oh kayaknya si ini udah gak cocok lagi gitu misalnya. Atau karena mahasiswa tuh yang paling tau kondisi temennya kan. Kalau kampus kan kita gak tau tuh ya. Kalau mahasiswa kan mungkin dia berkunjung ke rumah temennya. Dia udah tau lah gimana rumahnya dan sebagainya. Atau misalnya kondisi keluarganya. Bahkan bukan hanya untuk melakukan pengaduan penyelewengan dana. Tapi juga merekomendasikan calon penerima yang tepat berdasarkan kebutuhan. Ini pak temen saya nih rumahnya begini nih dan sebagainya. Itu kan bisa melalui sistem tersebut gitu. Jadi bukan hanya mengadukan tapi juga memberikan aspirasi ketika ada temennya. Atau misalnya ada mahasiswa yang dianggap itu layak menerima kit. Itu juga menurut saya bagus gitu. Jadi kampus kan bisa lebih membuka perspektifnya lagi untuk mendengar masukan-masukan dari publik. Tentang siapa yang bisa dan tidak bisa untuk diberikan. Jadi partisipasi aktif dan juga kolaborasi antara pemerintah, pihak kampus, dan juga masyarakat. Ini penting banget ya Mbak Ayu ya untuk mengontrol hal-hal seperti ini. Supaya nggak nunggu viral dulu nih baru masalahnya diseriusin. Karena kebijakan berbasis viralism nih kayaknya lumayan jadi hal masalah nih. Tapi anyway Mbak Ayu mungkin pertanyaan terakhir. Evaluasi udah apa yang perlu dibenahi gitu. Partisipasi yang harus dilakukan pihak kampus sama universitas dan juga simpitas akademika yang di dalam dan juga masyarakat juga sudah gitu. Itu hal yang penting banget. Untuk membuat penyaluran dan juga proses seleksi keep kuliah ini jadi lebih baik lagi nih Mbak Ayu gitu. Ada lagi yang nggak bisa dibenahi nih? Apakah memang tadi payung hukumnya juga bener-bener harus direvisit lagi yang melibatkan juga pihak kampus untuk membuat kebijakan ini? Jadi nggak top down banget ya dari dikti langsung ke kampus. Kampus tinggal diterapin kah? Atau mungkin ada hal lain nih Mbak yang perlu dilakuin supaya nggak keulang lagi nih kasus-kasus kayak gini? Pertama menurut saya pengawasan dari penerima ini harus berbasis bukti gitu ya. Kampus masih melakukan analisis mendalam terhadap data penerima KIP kuliah. Jadi bukan hanya di awal tapi juga sepanjang penerima menjadi penerima beasiswa KIP tersebut juga kampus harus bisa melakukan ajang sana kah atau apa ya membuat mereka tuh menjadi sebuah komunitas di dalam kampus gitu yang perlu, yang selalu merasa diawasi gitu. Termasuk juga jika terjadi perubahan latar belakang ekonomi atau turunnya prestasi akademik kan kampus bisa langsung apa namanya mengantisipasinya. Kalau prestasi akademik kan bisa dilihat dari IPK dan biasanya sudah ada sistem akademik ya otomatis. Tapi yang nggak kelihatan itu kan seperti latar belakang ekonomi gitu ya. Itu kan kita perlu menggali lebih dalam, menganalis lebih dalam menggunakan metode-metode seperti survei atau wawancara atau observasi langsung dan lain-lain. Kemudian juga apa namanya saya juga merasa tadi itu pentingnya partisipasi publik. Nah di level pusat menurut saya pemerintah juga seharusnya sudah bisa meninjau kembali kebijakan khususnya yang berbasis kebutuhan aktual bukan berdasarkan viralisme atau berdasarkan kriteria seperti rumah dan keramik gitu ya. Tapi benar-benar sadari juga bahwa ada mahasiswa yang terjebak dalam middle income trap atau mereka sebenarnya yang kelas menengah mau dibilang mampu bayar UKT mahal juga enggak, mau dibilang miskin-miskin banget juga enggak. Nah kelompok ini tuh seringkali menjadi blind spot gitu loh. Ini juga penting kenapa? karena mereka juga rentan untuk menjadi kelompok yang miskin gitu. Jadi middle income trap ini kan dia sangat-sangat fragile gitu ya. Jadi ada juga orang yang secara paper misalnya mampu namun ternyata pada saat kita lihat lagi oh pertimbangan jumlah tanggungan keluarga seperti saya bilang tadi atau misalnya pangkat golongan bapak ibunya tuh masih sangat rendah dengan tanggungan anak yang banyak atau misalnya ada hutangnya dan sebagainya. Tidak semua kampus mempertimbangkan sedetail ini. Jadi ada baiknya mungkin ada salah satu common denominator atau ada salah satu poin-poin yang dirumuskan oleh pusat untuk menjadi pertimbangan kampus dalam menseleksi rekomendasi penerima KIP-nya gitu. Jadi biar enggak beda-beda gitu. Ada kampus yang mempertimbangkan tanggungan, ada kampus yang enggak. Ada kampus yang mempertimbangkan hutang, ada kampus yang enggak. Ini kan juga bervariasi ya outcome-nya jadinya. Jadi selain itu juga kampus dan pemerintah tuh harusnya bisa mengukur dampak sejauh mana sih pemberian KIP ini mempengaruhi partisipasi mereka di dalam kampus. Itu juga enggak bisa lepas ya. Karena kan ini namanya bantuan Indonesia Pinter gitu. Program Indonesia Pinter. Jadi bagaimana caranya dana yang diberikan ini juga bisa memboost mereka secara akademik, bisa meningkatkan prestasi akademik di dalam kampus. Terus bahkan apakah mereka menjadi lulusan yang siap bekerja nanti atau misalnya lulusan yang punya daya saing itu juga penting untuk menjadi pertimbangan. Maka program-program seperti capacity building itu ada salah satu beasiswa yang saya tahu. Ada banyak beasiswa di luar sana yang oleh lembaga-lembaga lain itu memberikan capacity building. Jadi penerimanya itu selalu dikumpulin, kemudian dikasih materi-materi, kemudian dibikinkan jejaring pertemuan setiap tahun, dibikinkan jejaring dengan berbagai industri dan lain-lain. Ini sebenarnya program yang asik gitu kalau diterapkan anak KIP. Supaya anak KIP itu tidak terasosiasi hanya orang yang nggak mampu saja gitu loh. Padahal mereka ini berprestasi loh sebenarnya. Jadi ada potensi di sana yang bisa diunlock dengan misalnya program-program capacity building. Mungkin ada hiba-hiba dari pemerintah sehingga kampus bisa menjalankan capacity building atau workshop untuk menerima KIP. Mungkin menyalurkan mereka kepada industri-industri yang sesuai dengan bidang keilmuan gitu sih. Ya, intinya revisit, pengawasan yang lebih baik, dan juga partisipasi aktif dari semua pihak ya. Ini jadi lumayan penting banget. Kalau begitu, terima kasih Mbak Ayu Anastasia Rahman buat ngobrol-ngobrolnya kali ini. It's a really nice information yang bisa kita dengerin kali ini sobat TCID. That was our conversation with Ayu Anastasia Rahman, Ketua Program Studi S1 Hubungan Internasional dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. And it's a wrap for this episode. Thank you so much for listening, sobat TCID. Kita ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan. Wassalamualaikum.